Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asestudio.org kita lanjutkan pembuatan game pengron, saya menuju ke HTML, lalu disini saya mengkopi, oke saya langsung mengkopi 3 copy dan base, lalu base dan disini saya memberikan 4 5 6 7 8 9, lalu disini saya memberikan 9 8 7 6 5 4 dan sekarang saya sudah mempunyai semua fungsi di tombol oke sangat cepat bukan pembuatannya dan sekarang saya tinggal memberikan di javascript saya memberikan fungsi pemenang oke saya memberikan fungsi dan di fungsi pemenang saya menuliskan mungkin pemenang dan disini saya memberikan disini saya mengambil juga pemenang dan saya copy dan saya letakkan juga disini base lalu disini jika saya memberikan if dan di if nya saya memberikan oke saya memberikan alert dulu alert pemenang pemenang adalah 8 mungkin semacam itu dan disini if nya saya memberikan jika saya memberikan variable dulu dan saya copy ini dan disini adalah var lalu mungkin t btn tag mungkin sama dengan document dot oke tidak perlu langsung saja dan disini saya langsung meng-copy ini copy paste jika document get element by id tombol 1 oke saya memberikan tanda kutip tombol 1 sama dengan ik lalu dan saya memberikan dan dengan ini dan lalu saya copy paste paste dan dan lagi lalu paste dan disini saya mengganti 2 lalu disini saya mengganti 3 dan jika saya coba jika oke saya copy ini saya copy dan saya memberikan oke disini maaf anda harus memberikan 2 sama dengan jika 1 sama dengan akan seperti ini jadi anda harus memberikan sama dengan 2 dan disini adalah n dan paste dan sekarang jika saya memberikan 2 saya tidak akan mendapatkan alert jika saya memberikan ini disini 8 maka akan ada pemenangnya adalah 8 oke dan disini saya memberikan dan lagi dan saya memberikan ini lagi dan disini saya ganti 3 lalu saya memberikan or or adalah ini seperti ini dan saya copy semua saya copy lalu saya paste dan disini saya memberikan 4 5 6 dan disini saya spasi dan paste lagi disini 7 8 dan 9 dan sekarang saya tidak membutuhkan yang oke lalu saya paste lagi dan saya membutuhkan vertikal 1 oke saya atur dulu biar mudah nanti saya punya 1 4 dan 7 oke saya spasi dan paste lagi dan disini saya punya 1 lalu disini 4 dan disini adalah 7 oke seperti itu lalu spasi lagi paste dan disini saya isi dengan 2 lalu disini adalah 5 lalu disini adalah 8 oke spasi lagi dan paste lalu saya memberikan 3 dan disini saya memberikan 6 lalu disini saya memberikan 9 oke dan sekarang diagonal paste dan disini saya membutuhkan 1 dan 5 dan 9 oke saya isikan langsung 1 lalu 5 dan disini adalah 9 1 kali lagi dan paste saya tidak memberikan or di belakang lalu disini saya membutuhkan 3 lalu 5 dan disini 7 oke jika sekarang saya coba saat saya memberikan 8 disini saya sudah mempunyai pemenangnya adalah 8 oke dan saya membutuhkan tombol reset seperti itu saya sekarang membutuhkan tombol reset jika sudah ada yang menang tombol reset akan saya buat di tutorial selanjutnya jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe atau berlangganan di youtube saya dan kunjungi asasstudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam